Assalamualaikum, saya Lesti untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu Kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian kita semua Usai semalam, Lesti belak-belakan, bongkar Kenyataan yang sesungguhnya hubungannya dengan Rizky Bilar Ya, ternyata Rizky Bilar sudah persiapan sematang itu Dan saat bersama Fitri Kalina, dia pun Yakni Rizky Bilar Menjelaskan secara detail Ternyata dia memang benar-benar siap Siap dan mantap untuk melangkah ke jenjang pernikahan Sementara lagi, Lesti sujora Tentunya akan tampil di acara TV yang sudah Ting-ting-ting pada beberapa waktu lalu Hari ini menjadi penaknik di siang Hari ini kabar terbaru dan terupdate Mengenai Lesti yang sudah mengunggah di feed Instastory-nya Di Instastory Instagram-nya Itu berkenaan dengan Lesti Dan sekarang mengenai Bilar Yang sudah makin mantap dan matang Tentunya di hari ini dia akan main Dan menjenguk kekasihnya Ya, menghabiskan waktu bersama Saat kangen mereka akan membiasakan untuk makan bersama Tentu itulah hal romantis yang selalu mereka lakukan Saat sama-sama keduanya merasakan rindu Ya, itulah harapan semuanya Harapan para leslar bersatunya mereka Apalagi tadi ketika Yulima Live Dia membongkar acara yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 Desember Kita tahu 24 Desember akan dilakukan pertemuan keluarga di rumah Siapa? Di rumah si Dede Namun kita sempat salvok Dengan apa yang diutarakan Apa yang diunggah Di feed Instagram Daniel Edy Papa Bilar Yang mengunggah kalender Kalender Januari Kita semua dibikin baper Tanggal 24 Desember Tanggal 24 Desember mereka akan bertemu secara kekeluargaan Lalu tanggal 24 Januari 2021 Apakah yang akan terjadi? Apakah benar mereka tanggal itu akan melangsungkan proses pernikahan? Dan akan menghalalkan hubungan mereka berdua yang selama ini memang menjadi dukungan support doa dari para leslar Fan yang menginginkan Lesti dan Bilar bisa bersatu dalam satu ikatan cinta yang luar biasa tentunya Tentu kalian semua pada baper pada ingin melihat kebersamaan kemesraan antara dua couple cute kita yang nantinya akan mesmikan hubungannya menjadi halal Hubungan sebagai sepasang suami istri Tentu di hari ini Hari minggu ini Awaken ini Begitu indah Karena Lesti dan Bilar akan menghabiskan Menghilang dari media Ntar malam mereka akan bersama Ya Sekarang mereka menghabiskan waktu bersama tentunya guys Ntar malam juga akan menghabiskan waktu bersama Ya Apa? Karena mereka ntar malam akan berada di Kiss Award 2020 hari terakhir Tentu kita berharap Mereka kembali memboyong nomine Yang telah di perebutkan ntar malam Ya seperti semalam Bahwa Bang Bi Sukses berebut Mendapatkan nominasi hobi terkis Kemudian Kemudian Si Dede pun mendapatkan kesempatan untuk memperoleh nominasi sebagai penyanyi dangdut wanita terkis Dan Dan mereka juga akhirnya dinobatkan menjadi pasangan terkiut terkis Wah Sungguh sesuatu yang luar biasa Tunggu sesuatu yang begitu indah Yang kita tahu itu adalah sesuatu yang membuat kita semua pada bahagia Bahagia Karena kemesraan kegiutan keuan mereka tentunya diharapkan oleh semuanya Ya harapan kita adalah bersatunya mereka dan doa terbaik kita adalah bersatunya keduanya Tentu semua pada menginginkan dan kalian kalau ingin mengenai kabar terbaru mereka berdua Jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini Update di channel kita ini dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya Dan untuk yang entar malam kalian silahkan tonton video.com atau televisi dari Indonesia Tentu disana kalian akan mendapatkan suguhan-suguhan yang tentunya dihadiri oleh mereka berdua Dan semoga mereka berdua juga membawa nominasi yang sama-sama kita harapkan guys Itu saja mengenai kabar-kabar terbaru terupdate berkenaan dengan Lesti dan Bilar Tentu kalian pasti pada penasaran dan menunggu-nunggu hal tersebut Marilah sejenak kita di siang ini beristirahat Ntar kita melihat bersama-sama Kita pantengin acaranya biar kita bisa cute bersama-sama Itu saja kabar terbaru di hari ini Selalu patuhi protokol kesehatan dan juga jaga jarak di tengah pandemi sekarang ini Terima kasih telah menonton Yuk bye-bye